selamat menikmati yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah kubus contohnya ini adalah kubus ap, c, d, e, f, g, h kubus ini jika kita lepas perkatnya akan terbentuk seperti ini ini adalah jaring-jaring yang kita luruskan jika kita luruskan di bidang datar akan terbentuk seperti ini inilah yang dinamakan jaring-jaring kubus selanjutnya apa ada bu model jaring-jaring kubus yang lain banyak sekali ya ini yang bu ini tampilkan ada beberapa kubus ya ada beberapa jaring-jaring kubus untuk yang ini saya sengaja kasih warna-warni warna yang sama berarti sisi yang berhadapan kalau ini alas berarti berhadapan dengan tutup kalau ini sisi samping kiri berarti ini sisi samping kanan ini belakang ini depan perlu diingat jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi yang sama luas ada 6 persegi 1,2,3,4,5,6 ini juga sama ini ada yang dikasih warna cuma yang bagian alas dan tutup saja yang kuning ini alasnya sedangkan yang umum ini adalah tutupnya ini belum dikasih warna selanjutnya luas permukaan kubus itu apa bu kubus itu kan terdiri dari 8 8 6 ya maaf salah 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 ucap dan 6 sisi ya 6 sisi yang sama luas berbentuk persegi sisi depan sisi belakang atas bawah kanan kiri ini luas permukaannya itu dihitung semuanya gitu ya karena luasnya ada 6 sama dengan ini jadi luas permukaan kubus itu sama dengan luas dari seluruh jaring-jaringnya kesimpulannya apa luas permukaan luas permukaan suatu kubus itu sama dengan luas jaring-jaring kubus jadi permukaannya semuanya ini sama dengan luas jaring-jaringnya yang ini jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi yang sama luas jadi luas permukaan kubus itu menggunakan rumus 6 kali luas persegi 6 sisinya dikalikan luas sisinya tersebut luasnya kan berbentuk persegi berarti untuk menghitung luas persegi sama dengan sisi-pali sisi jadi permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi atau 6 kali sisi pangkat 2 selanjutnya kita aplikasikan kelatihan soal biar kalian paham ya soal nomor 1 jika persegi nomor 4 ini maaf saya tampilkan dulu ya perseginya seperti apa persegi nomor 4 dari jaring-jaring kubus ini itu adalah sebagai alas kubus sebagai alas kubus maka persegi nomor berapakah yang merupakan tutup tutup kubus kalau nomor 4 alasnya berarti nanti berhadapan alas kan bawah ya berhadapan dengan nomor 2 iya berhadapan dengan nomor 2 ini jadi kalau gitu jawabannya sama dengan kalau alasnya nomor 4 berarti tutupnya nomor 2 sisi yang berhadapannya nah ini jawabannya sama dengan sisi nomor 2 soal selanjutnya masih tentang permukaan kubus hitunglah luas permukaan kubus yang rusuk yang panjang rusuknya sebagai berikut A 4 cm B 15 cm panjang rusuknya ini yang A 4 cm ini panjang rusuknya panjang jaring-jaring satu perseginya ini 4 cm nah kita kembali ke rumusnya dulu bagaimana tadi luas permukaan kubus luas permukaan kubus tadi gimana yuk masih ingat luas permukaan suatu kubus itu sama dengan disini saya buat R ya R itu rusuk atau jari-jari karena disini tanyakan rusuk dari sini saya buat R aja rusuk kali rusuk kali 6 6 tadi jumlah sisinya ya ini ada 6 dan 1 2 3 4 5 6 ini juga kan jadi karena sisinya atau rusuknya 4 cm berarti 4 cm kali 4 cm kali 6 cm 6 cm adalah jumlah sisinya yang itu kita hitung pertama karena perkalian dua-duanya perkalian sama kuat ya dalam operasi hitung 4 x 4 sama dengan 16 6 dipindah 16 x 6 sama dengan 96 cm per segi karena ada 2 cm ya cm nya 2 berarti disini pangkat 2 atau persegi selanjutnya soal nomor 2B yang rusuknya 15 cm jadi bagaimana jawabannya sama dengan yang ini luas permukaan kubus sama dengan yang ini saya taruh 6 nya di depan kalau yang ini tadi sisinya di belakang enggak apa-apa ya 6 jumlah sisinya kali sisi kali sisi atau sisi tangga 2 sama dengan 6 x 15 cm x 15 cm yang 6 x 15 saya apa namanya ini saya pindah enggak apa-apa ya karena operasi perkalian itu sifatnya komutatif bisa ditukar tempatnya ini 6 nya di depan yang ini 6 nya di belakang terbalik ya yang ini di belakang yang ini di depan tidak apa-apa 6 x 15 cm sama dengan 90 cm x 15 cm sama dengan 1350 cm persegi begitu ya selanjutnya soal yang lebih rumit lagi ini dari soal nomor 1 dan 2 dan 2 ada soal nomor 3 sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas jadi jaring-jaring ini ya kalau kita jumlahkan luasnya itu ya sama dengan 96 cm persegi jika jaring-jaring tersebut dibuat suatu kubus maka tentukan panjang rusuk kubus tersebut yang diketahui yang diketahui luas permukaan semuanya luas jaring-jaring kubusnya semuanya ini berarti yang kita cari adalah panjang rusuk rusuknya ini panjangnya rusuknya ini atau panjang yang ini juga nah rumusnya bagaimana bu sebelum kita bakat soalnya jawabannya masih perlu diingat ya kubus adalah bangun yang dibatasi untuk bidang yang berbentuk persegi 6 ini ya 6 bidang atau 6 sisi luas permukaan kubus tadi bagaimana 6 kali sisi pangkat 2 atau 6 kali sisi kali sisi untuk menghitung suatu volume kubus sama dengan sisi pangkat 3 nah jumlah rusuknya maaf ini kok ada panjangnya ya salah begitu jumlah rusuknya itu sama jumlah panjang rusuknya 12 kali S betul kalau panjang rusuknya karena rusuknya ada 12 maka dikalikan jumlah sisinya begitu karena kita menghitung rusuknya rusuknya tadi jumlahnya berapa 12 maka sekarang kita hitung panjang rusuk suatu kubus ya yang mempunyai luas permukaan 96 cm itu berapa bu yuk kita aplikasikan rumus yang kita faham tadi ya luas permukaan kubus tadi sama dengan 6 kali sisi pangkat 2 nah yang sama dengan 6 kali sisi pangkat 2 nah ini saya cepatkan dulu ya nanti dijelaskan 6 ya selesai dulu nulisnya nanti saya jelaskan luas permukaan kubus itu kan 6 kali sisi pangkat 2 nah karena yang diketahui ini kan 96 90 cm ini kan luas permukaannya sama dengan 6 yang ini dari soal ini dari rumusnya sini untuk mencari sisi pangkat sisi pangkat 2 sisi pangkat 2 taruh di sini dulu ya sisi pangkat 2 96 karena ini pangkat 2 96 taruh di sini taruh di sini terus dibagi 6 gitu ya 96 ya yang 96 dulu ya 96 dibagi 6 sama dengan 16 16 cm pangkat 2 atau cm persegi jadi sisi pangkat 2 nya sama dengan 16 cm persegi terus kita carikan apa tadi yang ditanyakan adalah rusuknya rusuk atau sisinya kok ini masih ada pangkat 2 untuk mencari sisinya pangkat 2 nya kita pindah ke sini kita pindah ke sini menjadi akar pangkat 2 akar pangkat 2 dari 16 cm saya klik di sini ini kan sisi kuadrat ini kan yang kita cari itu hanya rumus rusuknya saja atau sisinya saja jadi kuadratnya ini kita cari kita gantikan di akar jadi akar pangkat 2 dari 16 maksudnya seperti itu anak kalau sudah ketemu akar pangkat 2 dari 16 itu berapa 4 karena 16 itu asalnya dari 4 kali 4 jadi sisi atau rusuk yang apa yang dimiliki dari suatu kubus dengan jaring-jaring luasnya 96 cm kubik adalah 4 cm jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm ingat rusuk itu sama dengan sisi selanjutnya soal selanjutnya agak rumit lagi ya soal selanjutnya tentang panjang rusuk jika panjang seluruh rusuknya ini kalau di jumlah semuanya panjang rusuknya ini ya kalau di jumlah tadi itu jumlah rusuknya tadi ada 12 ya panjang seluruh rusuk itu kalau dijumlahkan itu berarti 12 rusuk kali sisinya 12 rusuk kali 6 kali sisinya ada 6 90 190 cm tentukan luas permukaan kubusnya ya ya luas permukaan kubus tadi bagaimana ya jumlah yang diketah jumlah seluruh rusuknya rusuk itu kalau dijumlahkan panjang 192 cm sedangkan jumlah rusuknya ini loh tadi itu 12 maka untuk mencari R atau rusuk sama dengan 192 dibagi 12 12 dari mana bu iya 12 itu jumlah rusuknya itu kan semuanya ini loh kalau dihitung itu ada 12 ya nah jumlah seluruh rusuk seluruh panjang rusuk dibagi panjang jumlah rusuknya sama dengan 12 sama dengan berapa 192 dibagi 12 sama dengan 16 cm ingat rusuk itu sama dengan sisi ya jadi luas permukaannya karena sudah ketemu rusuknya atau sisinya maka rumus awal adalah luas permukaan adalah 6 x sisi pangkat 2 atau 6 x sisi x sisi gitu ya sama dengan 6 x 15 16 x 16 maaf 6 x 16 x 16 maaf ini sentimeternya lupa ya sentimeternya tidak terketik mohon maaf ini ya sama dengan 1536 cm persegi nah terima kasih ya semuanya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan ataupun salah ketik ya ini terima kasih mbak suka fiturnya terima kasih banyak tarian sedikit ya jika anda belum paham anak-anak belum paham atau siapa belum paham mohon ditonton berulang kali sampai paham ya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati